salam maon, dhambal neng umi Layla sehat selalu makasih mas mas ini Arya ya? terus beripun mana salamnya? mugi-mugi, lancar segini leke panggih kulau nyopo, buatan sah nyelep ndak, neng umi Layla gak nyelep, ndak neng umi Layla itu ngefans kali abang mulai kecil jadi beliau cerita di kamarnya itu foto ini anwar jahit ya Allah, aku seneng nih sebuah dalmondok maneh alhamdulillah dolan beriki sore mau ketemu neng umi Layla neng umi Layla bersilaturrahim ketemu sama yang? abang, aku mau ngendel itu pager terusnya kan tamu mayat aslinya sama yang pengen foto bareng kalau umi Layla itu? abang nutut ya mereka sadar? diri sadarai, sadar posisi hahaha berten, sama pengen salam neng umi Layla berten, kok tak sampai nih? burun kok burun maksudnya? pengen pengen kenal? berten sekolah ini ngali tiktok bingah banget lah kok kepanggih langsung sonten waw kepanggih neng umi Layla masya Allah pas neng umi panjangnya neng umi ini juga orang top top tapi orang ini pengen top kudurini di malah ini zaman lagi petok aku pindu ya zaman lagi ketemu aku pertama yang langsung top saya ini followersmu Biro 14k mawon 14k asalnya pertama seorang yang petok aku Biro 80 80 80 til til begitu ketemu aku langsung jadi berkat solawat followersku meningkat langsung kuatah langsung kuatah terus si ngefo lo ada ceweknya apa ada cowoknya cewek kudaan itu bawa fullback barang santri meriki santri meriki aku ini sopo jeningnya sopo jening aku ini laniku supi kulo lo kok ngerti lek santri meriki kulo kan sanjang tangklet jeningan modok temudi terus dibales mau dateng sambilun aja kiai anwar zahid santri putra apa santri putri putri terus bawa fullback nge 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 saken gue loh terus ada salah apa mana salah apa mana ngewo nomor WA sampean paringi j wes wes chattingan pun buatan kok pun buatan sampun terus buatan oh berarti sempat settingan segedi apal nomornya 08 08 supi masya Allah mau dateng temen ya j mau dateng temen rambil alamina wakafa alladhi an'ama alayna wahada wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa sayidina wa maulana muhammadin al-mujtaba wal muqtafa wa ala alihi wa ashabihi ahli siddiqi wal wafa amma baad fadilatil habib ani bin hasan baharun mata'anallah bituli hayatih wa nafa'anallah bi ulumih wa adamallah karamahu fitini wa dunya wal akhirah mudah-mudahan Allah karuniakan kepada beliau ilmunya bisa manfaat mudah-mudahan Allah muliakan beliau dunia hingga akhirat majelis kita malam ini juga gerauan gus nasih sehingga ganteng dan sambingi habib ali niku zuriyah dan sakmen niku pengasuh pesantren mojo saringan matur suun rawi pun gus mungkin-mungkin berkai alhamdulillah kerauan nugi gus aflaha niki sing bensanding buloh sing gondrong nih niki gus aflaha mangku negoro mangku ndonyo mangku rondo udo mangku sembarang-barang niki gus aflaha mangku negoro niki mangku alam apa mangku negoro niki gus aflaha mangku negoro niki niki putra aneh mbahayai nasroh gome huh lelambi kan genie tengah alas niki gus aflaha niki gus aflaha masya Allah kagungan majelis majelisipun Jagad Solawat itu dengan majelis dini meniko junu dul mustafa pasukan-pasukan tentara-tentara Rasulullah yang terpilih kalau majlisnya Gus Aflaha ini jagat sholawat, mampu ini manggu negara jadi majlisnya jagat sholawat, Alhamdulillah ini rawuh soalnya ingin ini kalau pas tindak umrah ini kok diparingi informasi Gus Aflaha rawuh meriki badai nyuwan jadwal ini nasibnya podo karobib Ali nyaluk jadwal orang ada jadwal maksa-maksa padahal jadwal semua ini larang Gus ini nggak sambung nanti kepanggih kali kula sama jelisan ngaji di daerah Tuban, kali kula karobib Ali ini sering di daerah Nanjuk, Kediri, Malang, Blitar, Jombang, Mojokerto nih kula boten ngaji lalu nih boten kula namun terinspirasi kali ngendikannya Habib Ali waw Almayyid eh Abdaif napa waw Abdaif abdaif sama ngurungan napa orang mau Habib Ali waw Dawa beliau kesini statusnya tamu terus abdaif kal mayyid tamu niku koyok mayyid niku maksudnya seberipun maksudnya gimana tamu kok koyok mayyid tamu sing api niku tamu sing modeli koyok mayyid jadi tamu niku kudusnya ngapi tamu niku tekane betul rohmat jadi jendengan lak dalemnya dirawui tamu tekane tamu tendalemin jendengan nikumbetok pinten pinten rohmatya gusti omayi sampeyan lak ditekani tamu berarti omayi sampeyan nompok kawalasane gusti seluruh penghuni rumah itu mendapatkan cinta dan kasih sayangnya gusti Allah bejo api api omah itu yang sering ditamuni makanya omayi poro kiyai omayi poro habaib niku barokah diantara sebabnya merga sering nerimo tamu merga katah tamu nih dalemi poro habib dalemi poro kiyai mesti barokah kerantan kata tamu setiap tamu yang datang berkunjung nikumbetok rohmatipun gusti Allah mangke tamu ne kondur niku ngilang no dosa ne tuan rumah mulai ini habib kula tahan mulai siang wau jam setunggal sampe mangke jam kalih welas niku keresan dosa kulon tek di gondol kali habib mergosangking katai dosa kulon beliau badai kundur kulon boton pareng akan rumien sebeb ngeranto sekerasih dosa mulai ini bejo bejo tiang ini omayi sering ditamuni tekane tamu beto rohmat kundure tamu ngintek nodo dosa sama ngebuka tau praktek perdukunan tau apa omayi sampeyan benakeh tamu ne nah tamu sing say niku tamu sing modele kaya mayet mayet niku mulya mangkane tamu ten kuntimawan wajib di mulya no merga tamu niku kaya mayet mayet niku mulya coba saman pikir mayet niku randuwe apa-apa raiso apa ayo tau mayet niku randuwe apa-apa raiso apa-apa tapi mulya adus didusi kelambi di kelambini diwedai di wangen wangen nih melaku digotong mulya tau mayet niku kena apa mayet kok mulya sebab pertama mayet niku nurut dilumah no nurut di ereng no nurut disendakep no nurut didusi nurut apa ini mayet didusi nyampluk nyampluk iya malah raiso didusi kok ngamuk ngamuk tangannya nyampluk nyampluk sikile mancal mancal dugang dugang malah raih nik sing gelem ngedusi maknanya sampeyan nik pengen dati wong sing mulya sampeyan kudu dati wong sing nurut nurut ten gusti nurut ten kanjeng nurut ten porogia nah termasuk nurut ten gini aturan negara nurut ten aturan negara ini wajib hukumnya sampeyan nik pengen mulya siji nurut wong iku nik nurut mesti mulya mesti dimulyakna wong iku nik nurut mesti disayangi sampeyan nurut karo gusti Allah mesti sampeyan disayangi gusti Allah Allahumma salli ala muhammad semakin nurut semakin disayang semakin manut semakin besar cinta dan kasih sayang Allah eh gampang-gampangan pemahaman itu ada wong wedo senajan rupane rapate ayu tapi nurut karo bojone masya Allah masya Allah seorang yang sayang masya Allah seorang yang sayang masya Allah seorang dirambak-rambak ada wong wedo senajan rupane rapate ayu mergoheling nurute lorosidik seorang yang bingung disayang gupoh mergoheling nurute senajan rupane rapate ayu gak patah ayu tapi nurut masya Allah wong laneng semua yang ngepol-polan si raye mumet ngeluh yang laneng bingung yang kamu sakit ya enggak kok mas aku enggak apa-apa enggak enggak kamu pucat pasti kamu sakit yuk ke dokter yuk dokter spesialis kamu tuh gak boleh sakit tau enggak tubuh kamu itu tubuh aku juga padahal cuma ngelutok si raye langsung jakneng dokter spesialis mergoh nurut lainnya gak nurut ngambuk kering lorosidik yang laneng rapate ngurusi malah tepaan Alhamdulillah sepi aman gak ada konser biasanya esok ngomel lawan ngomel sore ngomel esok rewel lawan rewel sore rewel bengi rewel terus kering alhamdulillah merdeka cara nambaknya yang emang di sini dokter di sini di sini puskesmas oleh obat yang sak gomnya rasa bayar lorosidik di sini puskesmas ditambah mumbul yang puskesmas kata ini pusing masuk angin apa ini saya suruh panik ayu nurut masya Allah orang usaha pengen bahagia tidak ada ceritanya orang lorosidik tidak ingin bahagia itu tidak tidak ada rahasia orang lorosidik itu wajib percaya karena saya sudah jadi orang lorosidik kuncinya setunggal ini sampai yang nurut ini ayu tidak nurut orang lorosidik apa orang lorosidik tidak tidak menurut dan dengan dia berkata orang lorosidik tidak membawa tidak tidak tersinggir tidak menurut tidak tidak di tidak 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 kabel wang lanang kudu nonton pasar sapi di jolno pada cilik-cilik sama pengen mulia pengen disayang Allah nomor siji nurut semakin nurut semakin disayang nurut ini maksudnya perintah dilakoni larangan ditinggal ini jendengnya nurut wis nomor loro mayat kok bisa mulia mergoh apa? mergoh mayat ini merimoh orang tahu protes di dusi banyu adem merimoh di dusi banyu anget merimoh digotong merimoh orang cerewet ada mayat digotong dan cerewet banyak banter banter tambah diuncal merimoh sama nurut yang pengen mulia merimoh digawai sehat merimoh di uji sakit duitnya hutangnya merimoh 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 yang pengen mulia jadi orang yang merimoh merimoh mesti disayangi kayak kayak sampean dan alhamdulillah ini ketambahan tamu wali Gusnafi kencong tepuk tangan untuk Gusnafi masya Allah pokoknya malam ini luar biasa tamu agung tak mau mau ini wali ini melebuh surat orang tasreh ini jadi petugas polisi polisi melebuh ini ini Habib Ali Alhamdulillah Masya Allah ini putra ini Mursyid Tarikah Mbah Yaizam Roji kencong kediri ini Gusnafi yang tak ceritanya jama'ah haji jama'ah umrah ini ada yang melepetkan seperti ini rauh dan ini surat surat izin pemerintah kerajaan Saudi Arabia yang ini tasreh ini Habib harus bawa tasreh buat yang sakit melepet tapi di Gusnafi orang usah surat di tengah orang ini ayo orang ini kanjeng Nabi kalau tasreh nganggulmu gendeng nganggulmu gendeng nganggulmu gendeng itu Gus wujudu manut pokoknya nganggulmu gendeng orang usah nganggul petugasnya di tengah orang di tengah orang ini rauh 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 orang usah nganggul surat gendeng gendeng mulanya jadi mulia mergul rauh jeneng yang ingin mulia untuk akhirat kudu nri 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 נri can forgiven di nri menerima sebab menurut saya sampai ini kurang mantap dipengerani gusti Allah sampai ini kurang yakin dua pengeran gusti Allah janji sampai ini mantap yakin dipengerani gusti Allah gampang menerima saya tidak raih sama ini kurang mantap dua pengeran gusti Allah gaya ini rodi tubillahi roba tapi yang ngewas lambe nipto lak mantap yakin dua pengeran gusti Allah mesti nerima sampeyan kayak sampeyan loro mantap kalau dokter urib sampeyan diperiksa model opoy diperiksa model yang nopo mawan diperiksa model py kalau dokter manut gini apa nge malah dong ingeti gusti nafik kabe kamu mburi mburi di suwini kondong kalau laki ngepoknya sama namini sama ngepoknya laki ngepoknya laki ngepoknya laki ngepoknya kata-kata ini harus kata-kata rajelas ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah rezeki seng barokah kakakak panjang umur kakakak jadi apakah amin kata-kata ini raja yas ini berkata sunan ampel mbak ke mana sunan ampel anwar jahid tea 5 ya rakan yang buktiru emang jangan berkata sunan ampel apa yang bisa lakukan orang yang lain orang yang lain orang yang lain orang yang lain kalau yang lain mantap seperti dokter sampai sakit terus sampai mantap kalau dokternya sampai diperiksa dokter mana itu tidak? menerima itu tidak? tapi misalnya sampai diperiksa orang yang duduk dokter ada bansir duduk dokter terus sampai diceluk jadi sampai diperiksa karena bu tidak diperiksa ada dikira ada dikira ada dokter kok diperiksa orang yang mantap tapi sampai diperiksa dokter bu diperiksa tidak? pak dokter mau malah orang yang mudari sampai dokternya bingung kalau yang diperiksa tinggal dikira dikatakan dokter harus berapa sampaikan mantap sampai dikira mantap yakin� keraju si Allah contagious tidak sampai sampai di model bahagia mah mudah di model duit Siti nurut mantep apa-apa nurut dikai lorong nurut dikai rezeki Siti nurut mereka yakin mereka yakin di perintah lakoni dilarang tinggal mereka yakin yakin di perintah Allah tidak dikai mulia yakin di perintah Allah tidak dikai ini melanggar Allah Sampai mengerti dikai solat jamaah ganjarannya pitulikur dirajat dikai solat dikai jennaumah oleh Siti dikai jamaah masjid namun sholah oleh pitulikur dirajat dikai selanjutnya dikai solat fardu dikai jamaah terus dikai dikai apa kok jarang jamaah mereka kurang yakin mana yang tak tahu ini dikai selanjutnya dikai solat tahajud itu tidak ada derajatnya mulia akhirat dikai jamurnya dikai selanjutnya yang berlaku dari dikai selanjutnya berlaku laku dikai selanjutnya dikai selanjutnya dikai selanjutnya pelagukan ketahuan ya ke rata ini kumgarai melebuh nerokok sama ngetasik nate ngerasani lo kok sewan ini melanggar padahal ngerti nek ngerasani kuidu so gede ngerti nek ngerasani ngerti nek ngerasani kuidu so gede ngerti nek ngerasani kuidu so gede ngerti nek ngerasani kuidu so gede tapi sama ngerasani kuidu so gede ngerti nek ngerasani kuidu so gede ngerti nek ngerasani ngerti contoh ada kabel kabel listrik satu jempolan tangan keling keling udah orang bungkusan trono pinggiri ada tulisan awas bahaya tegangan tinggi sama ngerasani pinggiri terus ada orang sugeh teka ngawa duit ini sak koper isinya rung ratus juta itu sama ngetik aku nih, bu, harap duit apa buatan bu, harap purun duit bu, purun! bu, lihat sampe yang gelem, ngemut kabel ini sepuluh juta, ngemut pindu rung puluh juta ngemut peng telung puluh juta ngemut peng sepuluh satus juta ayo wani ngemut apa buatan? kanan? kanan? he? wajah, dihidup beledos mergoh sampe yang yakin, ngece ke sampe yang ngemut bahaya beledos sampe yang ngemut rawani mergoh sampe yang yakin, ngece bahaya, mulanya sampe yang ngemut sampe yang ngemut ngerti nek ngerasani kuidu so gara mlebu ngerokok lah kok saya ngerasa saya padahal sama yang ngerti yang kabel listrik tegangan tinggi bu ngerti bahwa saya nyelatu bujo itu itu bisa jadi kan kita masih nyelatu bujo yang paling sering bujomu bawa celatu itu bisa apa? dua bu ngerti bahwa ini itu nolak balak ngerti bahwa ini itu nambah rezeki ngerti bahwa ini itu sudah ada umur ngerti bahwa ini sodakoh itu nolak merokok gak harai melebus warga lanjutnya kan bendino ya sodakoh Masya Allah ini 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 maka aku lalajengakan sangu ramadhan soalnya insyaallah rutinan berikutnya pun ramadhan pertengahan sekitar tanggal 18 atau 19 nah ini tempat 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 Century Mayat Mayat meminta kerja kayu tamu Mayat mayat mumpung gratis kak manut rata ke ijadwal Allahumma salli ala muhammad ayo nang ayo salawatan riyan tamu ulan ramadhan ramadhan itu sarana yang didamal Allah kanggo ngangkat derajate menungso gusti Allah ngamal alat ga ngangkat derajate menungso dunyu akhirat nah alat itu rupa ramadhan saman rungokno ya diluk mawan gusti Allah ini ga ada rencana jadi aku kurungo rencana gusti Allah ini rondok suwe nah lagi isong ngandakno sampe yang saiki sampe yang kabih ini arep dihangkat derajate sang durdure di lingku si Allah sampe pada tingkatan derajat taqwa derajat menungso ini ada lima tingkat lima level pertama muslim kedua mu'min ketiga muhsin keempat muhlis kelima mutaqi jadi pertama islam duwure iman duwure meleh ihsan duduk ihsan ini ihsan yang antakbudallah ga anna kataraf ilam takuntaraf ainna huyaraf ga ngerti ya wehs duwure ikhlas pol dukur taqwa kengeng nopo menungso kok api dihangkat derajate sampe pada tingkatan taqwa sebab sing dicawi si suwargo karo ghusi Allah ni ku namung wong sing tak taqwa tapi ayat quran ni ku kapan bahas suwargo makin tnt aneh u'iddat lil mutaqin kenggu wong sing taqwa jadi mbinceng dan akhirat sing disambut dengan genggap genggap gempita baksang juara ngga wong sing taqwa mawan wasiqal ladhina taqaw rabbahum ilal jannati zumara wasiqal ladhina giring sopa alladhina wong akeh ittaqaw kenggu do taqwa sopa alladhina rabbahum yang pengerani alladhina digiring nyandi ilal jannati tumujum orang suwargo zumara zumaran hale berbondong-bondong rombongan-rombongan memang yang mimpin habib ali gusnafi gusnasih gusaf lahang itu nih kalau sampai langsung gandul gih 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 hatta ida jauh ketika mereka sampai mereka mendekati pintu syurga wa futiha pintu syurga dibuka delapan pintu syurga dibuka wa qala lahum khazanatuh ha penjaga-penjaga syurga menyambut mereka dengan ramah dengan ucapan selamat datang yang indah selamat datang selamat sejahtera selamat berbahagia silahkan silahkan masuk ke surga semuanya silahkan silahkan menikmati kenikmatan surga silahkan berbahagia selama-lamanya tanpa batas siapa hanya orang-orang yang bertakwa untuk mencapai derajat takwa ini mudah gampang zaman tak ceritani gusti Allah enggak ada makhluk yang api tak gak ada elek jendengnya malaikat gusti Allah enggak ada makhluk yang elek tak gak ada api jendengnya setan pertama malaikat kedua yang banter yang gak nyaut berarti pertama malaikat kedua terus gusti Allah enggak ada makhluk jendengnya kewan kewanku secara umum dibagi loro pertama kelompok an'am rumangkang binatang ternak kedua kelompok as-sebuk binatang buas an'am binatang ternak ini simbule wadus as-sebuk binatang buas simbule asu binatang ternak wadus ini uripe mok nuruti nafsu mok nuruti weteng karongi sore weteng yang penting perut kenyang bawah perut tegang uripe binatang ternak pokoknya panganan rabinan panganan rabinan ini wadus asu binatang buas ini uripe ngelaranilian penggawiannya ngelaranilio nah masing-masing punya karakter malaikat itu karakternya hobi ini nek keparek dateng gusti Allah hobi ini malaikat itu nek keparek karo gusti Allah senengane malaikat itu nek keparek karo gusti Allah mulane lewantan sarana keparek nang Allah katos majelis zikir majelis sholawat majelis ilmu pasti dipenuhi oleh para malaikat seperti malam ini seperti malam ini demi Allah lebih banyak malaikatnya daripada manusianya yang hadir di majelis ini jauh lebih banyak malaikatnya daripada manusianya mergo hobi ini malaikat itu keparek dateng gusti setan ikuh hobi ini nyasar na wong bingung na wong mulane enek wong halo setan ikuh hobi ini nyasar na wong bingung na wong nek binatang ternak wadus ikuh hobi ini nafsu panganan rabinan panganan rabinan nek binatang buas asu nikuh hobi ini ngelarani wong lio nah keempat-empatnya ngelompok nonggone menungso jadi menungso ini ada unsur malaikatnya ada unsur setannya ada unsur wadusnya ada unsur asu ini mulanya sempuranya ada wong ada wong penggawiannya bingung na penggawiannya nyasar na bingung na biasanya diaran oh setan ya orang salah pancanya wong yang mengandung ini wong dipikir panganan mongan 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 biasa ini dilan uang menungso ini yang mengandung ini wong senangannya ngelarani wong lio ambil tonggok resek mongsa lingkungan tau di celatu kabih tau dijak padu kabih tau dijak geger kabih tau di larani kabih biasanya diaran pancanya tidak salah pancanya menungso ini yang mengandung bu bu menjenengan ini ini namun sekedap tapi kelakuan menentukan dadini sampeyan saklawasi yang bincang dan akhirat ada wong yang dinyo yang diramut yang digedek sifatnya wadus sehingga akhirat selawasi bentuk dadi bentuk rupanya rupa model model mergok nondonya kelakuan kelakuan sama tidak sering piring kaya tidak cerita benjing wong dibangkitkan dari alam kubur menuju ke maksyar itu bentuk macam-macam ada yang rupa jarang ada yang rupa hasu ada yang rupa celeng tangi itu alam kubur langsung rupa celeng siapa yang orang yang nondonya kelakuan ini goyok jadi jadi hadisnya kanjir nabi yang nerang besok di maksyar pada hari kiamat manusia dikumpulkan bentuknya macam-macam ada yang bentuk ejaran pancini nondonya kelakuan koyok lung jengan bencing ten akhirat dadine piye itu tergantung kelakuan sampai yang saya nondonya sampai gede sifat binatang ternak besok diakhirat bentuk binatang ternak sehingga ramut bangun sampai gede nondonya sifat binatang buas besok diakhirat bentuk binatang buas sehingga ramut sampai gawih kelakuan asu tidak mungkin melebus warga sehingga nondonya kelakuan celeng sehingga akhirat bentuk samp bentuk celeng tidak mungkin melebus warga apa mana yang sampai nondonya sifat setan kelakuan setan suks akhirat sampai dikumpul sehingga banter sampai digandeng dikrang bareng dikumpul ke kelompok mergondonya sifat sifat kelakuan sehingga kelakuan malekat ngangguh sifat-sifatnya setan sehingga akhirat digandeng ke setan dikumpulkan ke setan nah uang yang nontonnya sifatnya kaya malaikat enak tau kau bukan lagi manusia tapi kau adalah jelmaan malaikat uang yang nyenang biasanya dari ini senang aneh marek dateng ke sini Allah benjing dan akhirat dikumpulkan semangat dong uang yang nontonnya gelap ngangguh sifatnya malaikat benjing dan akhirat dikumpulkan oleh malaikat manggih itu suar uang yang suarga itu dimodel kaya malaikat uang yang suarga itu dimodel kaya malaikat wapi-api bahkan benjing jenengan nek sidho no suarga mba sidho mba hora sampean jauh lebih mulia daripada malaikat malaikat ini benjing dati pelayanan jenengan yang ngeladenin jenengan dan suarga itu malaikat malaikat kalah derajat karun jenengan kalah mulia karun jenengan sebab manusia bisa mencapai level malaikat itu butuh perjuangan kudu iso ngalahno sifate setan kudu iso merangi sifate wedus binatang ternak kudu iso merangi sifate asu binatang buas baru sampai pada level sifate malaikat lenek malaikat api pantas malaikat orang mengandung unsur setan orang mengandung unsur wedus orang mengandung unsur asu tidak ada unsur setan tidak ada unsur binatang ternak tidak ada unsur binatang buas pantas lah malaikat api dan jenengan nih loh dua sifate setan iso merangi dua sifate binatang ternak iso ngalahno dua sifate binatang buas mampu mengalahkan maka jenengan di surga derajatnya jauh lebih mulia daripada malaikat malaikat itu sukses jadi pembantu nih sampean sampe pengen nopoy hei kat malaikat aku jaluk sate teko kat malaikat aku pegel pijeti pijeti koko orang ngandel mene-menele sapa sing benjing dilebak nis warga dikumpulna karo poro malaikat bahkan dilayani dening malaikat ya wong-wong sing nangdunya sifate kados sifate malaikat Allah mahasilina Allah muhammad lana suarga niku gaya nih gaya malaikat malaikat itu orang iseng malaikat mene-menele mene-menele BAB sama tau kurungu malaikat israel mencret mulanya sok no suarga orang-orang acara ngising ngentut mawan mene-menele saya ini yang nondonya yang ngentutan tutuk-tutuk mumpung yang nondonya soalnya mbenceng ten akhirat mbenceng ten suarga mene-menele acara ngentut malaikat itu gak pipis malaikat itu gak kencing sama tau kurungu orang malaikat israel nyangan-nyangan ten suarga mene-menele acara nguyuh nanti sampai na suarga ojong gole iwese umum mene-menele padahal mangan ngombe terus mangan ngombe terus lenek ngising nguyuh pie na suarga mene-menele acara ngising mene-menele acara nguyuh mangan ngombe mangan ngombe tambah hakeh tambah nikmat tambah hakeh tambah nikmat metu sudah dikringet ambu wangi malaikat mising na suarga gak ada acara ngentut malaikat ini mboten turu malaikat itu gak tidur maka di surga gak ada acara tidur ngantuk gak ada na suarga ngop ngoyuh orangnya penduduk suarga ngop ten suarga mboten ngantuk mboten ngantuk mulanya na suarga aku merasa nikmat saklawasi sedetik pun tidak ada hentinya tidak ada jeda nikmat terus mergok orangnya ngantuk orangnya turun demikian pula nenggone nerokok lorok terus gak ada istirahati soalnya orangnya turun jadi orangnya disiksa malaikat terus ditakuk dengan dia rasanya digabuk malaikat mbah aku keturun orangnya nerokok keturun nyonyor saklawasi lawas pun rumah nah malaikat itu orang mangan malaikat itu orang ngombe malaikat itu orang bojo dalam bingcing saulan romadon sampai dikongkon macak kaya malaikat malaikat walaupun walaupun duwe panganan wedewe halal he pray ojoti pangan malaikat tak mangan punya minuman seger wedewe halal stop ojoti umbe sampai dikon macak kaya malaikat bu joni dewe wis jebab he pray malaikat kok bapak bapak kita sedih ini awan pak ini awan ini bengi rapopo ini awan asli kewajiban pasan itu sedih suungi tapi gusya Allah ngerti menung suungi apes rasah sedih suungi sedih dikongkon macak kaya malaikat he saulanto sak gak gak dalam setahun satu bulan itu sampai tahu bergaya kaya kaya malaikat tahu macak kaya macak malaikat dueni sifat kaya sifat duwe kelakuan kaya kelakuan selama bulan Ramadan supaya yang binceng dan suarga dikumpul na kali malaikat pantas nondonya wis latihan jadi malaikat moga moga lulus moga moga panjang umur menangi bulan Ramadan sakit nindakan ibadah kanti sempurna makatan nengkangkul atur akan matur suun sedih jamaah niki alhamdulillah bib niki wanten sangking belitar wanten sangking tulung agung wanten sangking kediri wanten sangking suraboyong gersek barjo tuban lamongan rembang beloro bahkan sampai cirebon ponorogo ngawi medion malang pokoknya indonesialah malah yang jambi santri masyaallah alhamdulillah moga 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 sakit istiqomah moga kita amini dongoh gusnafik dongoh pertama moga di amini yang ikhlas oh iya Arya dijanji ayo moga santri viral lali aku sampe santri viral yang nonggone youtube youtube yang bareng kali kulo jeneng Arya selokan ini 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 kelemik oke nah ini 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 anaknya oke kok ganteng saat ini lese seng genan sampe tinggal pribon elek ngawur ganteng assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum assalamualaikum salam salam tok pidato pidato kamu kan katanya cita-citanya pengen jadi cita-citanya pengen jadi kiai insyaallah pengen genteni ngerusakan ngerusakan kamu kayak nani genteni kok pengen ngerusakan jenengan jenengan siapa kiai anwarzai modalin apa pengen datus kiai modalin apa kiai lelah ini kiai ngertes sebetulnya syaratnya jadi kiai derek jenengan mawan pokoknya derek ini menurut Arya kriteria kiai ini pripon satu ilmunya mempuni ilmunya mumpuni dua adab diutamakan adab diutamakan tiga yotronik 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 penting ini cek mboten tomak menung kiai yotronik kudu katah soalnya kiai yotronik mboten katah tomak arep arep pahwewe menung ini mboten angsal kiai yotronik kata sama ngerti aku bagi bagi mbotenang salkiai ini tomak arep arep pahwewe menung so tapi nek yotronik katah damel perjuangan damel iklai kalimat tilah bukan untuk memperkaya diri papat matah pun tiga mawan kok tiga mawan jih sekawan garwane ke papat nik garwane durung papat berarti durung kiai dereng afdol heheheheh 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 suponya bisa dikiai wajib ngaji heheheheh saman apal apal saratin gole ilmu nogeni nogeni kitab ta'lim muta'lim towa alala apal borang boyeh dukain wahir sin wastibarin wambul ghatin wa irsah di ustadin watun li zaman aneh 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 6 6 1 rupane limpat lupo sabero aneh sangune lan piwu langi guru dan sing suwe mangsane bon saya ini dirinci 1 ayo 1 limpat limpat cerdas limpat cerdas santrin iku tenang santrin iku cerdas cerdas itu apa cerdas itu cerdas ayo cerdas itu cerdas itu cerdas itu cerdas 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 itu santrin itu pertama itu limpat cerdas artinya tidak harus IQ tinggi ini kecerdasan bisa diasah otak dan pikiran manusia itu ibarat pisau walaupun bahannya bahan biasa tapi kalau sering diasah pisau ini akan tajam betul otak IQ biasa maaf boleh dikatakan dibawah standar atau rendah tapi kalau sering diasah otak maka otak yang tadinya bebel bisa jadi encer yang awalnya tidak begitu cerdas bisa jadi cerdas jadi jangan salah wah syaratnya boleh ilmu satu kudu dukain kudu cerdas padahal aku sekolah ini ada kelas peringkatku sejumlah muridnya muridnya telung puluh aku ya peringkat telung puluh berarti aku tidak bakal oleh ilmu salah peringkat 30 di sekelas tapi kalau mau mengasah otaknya terus jadi cerdas peringkat satu terus di kelas tapi kalau otaknya tidak pernah di asah jadi oon artinya apa santri ini aku kudu berusaha mengasah otak otaknya tidak mikir tidak mikir naji dukain limpat loroh 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 semangat semangat jadi nomor loroh kudu semangat lobo gerangsang punya kemauan yang kuat jangan pernah merasa puas dengan ilmu yang didapat ingat orang semakin banyak ilmu akan semakin merasa bodoh semakin rumong soranduwe maka ciri utama ahli ilmu itu adalah haus akan ilmu karena dia merasa tidak punya ilmu semakin banyak ilmu merasa semakin bodoh maka yang kedua harus khirshin lobo lobo semangat tiga sabar sabar ini ku apa sabar ini ku seumpami dirasani mendel mawon sabar ini di keplak sabar mendel di jotos mendel sabar ini ku di omong Aryan ini ku ini ku wawu wong pekok sabar sabar ini ku asli maknanya betah jadi sabar ini ku asli maknanya betah jadi tidak salah jadi orang sabar ini orang yang meneng dirasani meneng di keplak meneng di jotosi meneng di dugangi meneng di uyui sama nojok salah wong menengi urung karuan sabar kok meneng itu mbak eh sabar wong menengi urung karuan sabar kadang-kadang wong menengi mergokaliren sabar ini ku betah sabar ini ku malah pola betah-betah no sabar ini ku betah-betah no dikongkong moco kur'an dikongkong ngaji kur'an dikongkong ngaji kur'an mwantuk gak karuan mari subuh mwantuk ayo ngaji kur'an ngaji kur'an budal jenisnya sabar aslinya yung ngantuk tapi di betah-betah no kudu melek kudu melek ini ku sabar wayah enak-enak itu ru setengah telu bengi tetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetet sabar yang beliau tak anggap rakrumu ini kondabel jadi sabar ini betah-betah gak termasuk misalnya salah di dukani karo gurunya sabar jadi salah sama menafsirkan sabar empat wanten sangguni wanten sangguni sangguni apa? yotro no ya sangguni wong golek ilmuniku mboten namung yotro nomor siji sangguni cengkir, nomor loro tebu pertama cengkir, kenceng pikir, orang konewes kenceng terus dijungkir pokok pikirannya yang kenceng punya himmatun aliyah pikirannya kudu kenceng aku kudu, aku kudu iso aku kudu duwe ilmu nomor loro tebu antepi kalbu yang mantep wong ngaji ini konek pikirannya mboten kenceng, hatinya mboten mantep ilmu nah, duwe ini pelengkap nyatanya akeh wong mondok orang duwe orang duwe sanggun anak-anakku itu roto-roto mboten sanggun mulanya tandumi kata sih randu duwe tapi nyatanya orang duwe mulanya sangguni taqwa wa tazawwadu fa inna khairadzadid taqwa saya lihat sangguni sangguni ngurib sangguni ngelakoni kebagusan taqwa lima lanti ulangi guru wajib ada guru ini guru yang benar eh, guru yang gak ada sanat dan nasab keilmuan nyambung dikir rasulullah muhammad wa sallallahu alaihi wa sallam kudu wana guru ini yang bimbing gua penjenengan nomor 6 lansing suwe mangsani nah, mau jadi raule sedelok gue ilmu saulan rongulan waktu li zamanin kudu suwe minimal pitong tahun sama muspirang tahun jalan sekawan jalan sekawan jalan sekawan kepotong setahun jalan sekawan kepotong nemulan bergoloro akhirnya terus metu ijin 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 ijinin nemulan nah, berhubung ijinin nemulan ngendikannya habib ali ini kau balik nolir boyo tambah belarah gue cahaya raka roka roan sementara di karantina itu gini pondok eh habib ali sak deringnya mangkai wangsul itu gini lir boyo mele bun, saki gantian ijin sampeyan seng takon aku seng jawab ndang ngambuntannya yai nopo nopo ini gauna pulsa ini gauna pulsa jadi dek kalo akhirnya ini mulai di jepang kali habib ali malek kutuk padahal jendenkan ngerti di dua video ini etes misalnya ini kok malek kutuk sampeyan kepingin apa sampeyan kepingin gus gus aflaha nah kalo ini ngali di tiktok buingah banget lah kok kepanggih langsung sonten waw kepanggih masya Allah masya Allah masya Allah masya Allah masya Allah masya ini masya ini juga tapi tapi orang ini pengen top kudur ini ini malah ini ketemu aku pertama yang langsung top ini followersmu 14k 14k asalnya pertama 80 80 80 80 dil begitu ketemu aku langsung jadi berkat solawat followersku meningkat langsung kuatah langsung kuatah terus si ngefo lo ada ceweknya apa ada cowoknya cewek kudaan itu mau fullback apa santri meriki santri meriki wanten aku nih sopo jening sopo jening aku nih laniku supe lo lo kok ngerti santri meriki lo kan sanjang tangklat jenengan modok temudi terus dibales modok teng sabilu najah kiai anwar zahid santri putra apa santri putri 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 terus buk fullback j nge nge saken gue lo terus onok salam apa mana salam apa mana nge nge nomor WA sampean paringi j j terus settingan pun buatan kok pun buatan sampean terus buatan oh berarti sempat settingan segedi apal nomernya 08 udah 08 supi masya Allah ya masya Allah mondok sing temen ya si mondok sing temen ya Allah kalo seneng nih budal mondok maneh alhamdulillah dolan riki sore mau ketemu ning umi layla ning umi layla ning umi layla bersilatur rahim rene ketemu sampe yang buatan kalo mau ngendel pager kan terusnya tamu mayat asline sampean pengen foto bareng karo umi layla buatan nutut ya merga sadar diri sadarai sadar posisi buatan sama pengen salam dan gini ning umi layla namun buatan kok tak sampe ini burun kok burun maksudnya pengen 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 kenal buatan salam maun damal ning umi layla sehat selalu makasih mas mas ini Arya ya terus beripun mana salamnya mungi-mungi lancar resikini sehingga kepanggih kulu nyopo buatan sah nyelep enggak ning umi layla gak nyelep enggak ning umi layla itu nge-fan kali abang mulai kecil jadi beliau cerita di kamarnya itu foto ini Anwar Zahidok ning depan kamar ning juruk kamarnya ning umi layla foto ini Anwar Zahidok koleksi video-video CD ini Anwar Zahid itu enggak ada mulai alit, nah 6 ditinggal wafat abahibun kali tahun terus nyewon nyewon kalau ngaji, kalau abahib Alhamdulillah aku seneng itu generasi penerus yang cerama ini untuk gaya-gaya ini Anwar Zahid itu sudah mumpuni karena umi lain-lain itu itu pancanya karo-karo ini kan nge-fan sama aku role modelnya saya memang, role modelnya beliau-beliau mereka-mereka itu memang saya jadi yang di jadikan rujukan, yang di jadikan yang di jadikan aku pula pancanya ini umi lain-lain aja itu kok ambil foto ini Anwar Zahid itu aku gini, jangan-jangan fotoku sembuhi lu wawasin jemburis-jemburis yang namanya orang nge-fan itu tadi silaturrahim ini ini ketamunan Gus Aflaha wawasin tamu, wawasin muli otok Masya Allah luar biasa seneng wawasin ini nilai silaturrahim oke, kamu bejok banget, kamu bisa lengkuh bareng orang hebat-hebat tapi macam nggak komennya orang ada IG mu, ada YouTube mu apa yang ngelem dirimu ngelem dirimu ada yang ngerani, uh Arya mirip karo Anwar Zahid tak dolak dolak, mirip apa ini uang ini uang ini kadung saking seneng ya saking seneng dilihat sepintas lama-lama Arya kok milip Abah wajahnya wajahnya nanti sedih nih gaya nending lu insyaallah guys, di dongak nih ini cita-citanya pengen jadi kiyai eh, moga-moga diridani kusya Allah tapi kiyai yang lurus kiyai yang pener oke ahlu sunnah wal jamaah anahdiyah oke jadi maka syukur kiyai kiyai yang kitabnya fathul wahab duduk fathul whatsapp kiyai kanan maka kiyai kiri ini kiyai kanan itu kiyai seorang moco di tengah moco kitab kuning di tengah moco qur'an di tengah moco tafsir di tengah moco kiyai kiri moco ini di tengah kiyai terjemah itu guru besarnya Syekh Gugl radiyallahu anhu ya, jadi kiyai yang tenanan mulanya syaratnya wajib menduk ini kalau di Indonesia di Indonesia utamanya di Jawa disebut kiyai itu kalau pernah menduk di pesantren pernah belajar dan rialto di pondok pesantren ini itu jenisnya kiyai ini gak tahu menduk yang buat ini kiyai ya kusya mana gak tahu menduk kalau jadi kiyai mesti radunung mesti radunung wajib hukumnya kalau di Indonesia nah mungkin yang buat ini tapi kan kelompok sebelah pokoknya modalnya jubahan bisa udeng-udeng jenggote dingu macae kaya Habib ini karuan ini Habib asli ini terima modal itu berarti kiyai ya murah orang atau sewu jadi kiyai jubah satu sewu oleh surban seketewu oleh satu seket tasbeh model ini tapi ini larang itu Mekah berarti jadi kiyai orang atau sewu tadi kalau hanya dilihat dari casingnya saja kalau hanya dilihat dari tampilannya saja bahkan kiyai ini bukan hanya man lahu ilmun syamilun kompetensi di bidang ilmu pengetahuan tapi juga harus a'rifun bima shalihai man hawlah mampu menjadi solusi setiap problem keumatan kata-kata kata-kata buat pemuda bucin kok kepada nabi bucin ya kepada eh kok kalian tuh ya makanya baleni mana baleni mana bucin kok ke pacar bucin ya ke nabi cinta yang hakiki mencintai nabi muhammad yang takkan pernah tersakiti nah tepuk tangan ini nggak kata-kata ini semua dilunuhkan iya iya mana ya melaku-melaku petuk demit balik pondok ke nekpopol kiyai yang warjahit beliau ini pancan okepol eh eh ini tak kaya hadiah kopyahmu coplok kopyahku juga ini sampaian santri spesial kopyahku langsung pas bismillah aku rela gak kopyahan demi dia kejimat kak gak usah sangu nanti tasbihku mau nah kalau tak parengi tasbih muwiridan ya oke nah muwiridan kutikir wes bismillah ini kopyahku tasbihku yang temenan lah ngaji ya yang temenan lah ngaji insyaallah ilmunya manfaat muka muka cita-cita muwiridan ini kusti Allah hmm yang temenan muka saat ini gindu muka 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 angkat tangan hehehe hehehe ini pelajaran ya pelajaran mustiamolla nih ingin mengenal ini uang wadah caranya mustiamligh nhưng pokoknya muka bisa ingin manfaat makanya yang penting manfaat makanya manfaat ber give profesi gak penting yang penting prestasi apapun profesi kita yang dinilai Allah adalah prestasi mau jadi petani, mau jadi pedagang mau jadi ustad, mau jadi pengusaha jadi pejabat, jadi apa wae buatan dinilai saking profesi dan jabatan itu tapi yang dinilai adalah prestasi kita, dan prestasi tertinggi itu takwa inna akromakum intallahi atkakum jadi mudah-mudahan seluruh rangkaian fikir, sholawat, doa dan nanti proses Ramadan bisa kita hadapi dengan baik sehingga kita bisa meningkat sampai pada derajat takwa, amin Allahumma untuk informasi ibu-ibu bapak-bapak wali santri Ramadan boden libur Ramadan boden libur tetap masuk sekolah tetap masuk ngaji liburan Ramadan insyaallah mangkai setelah rutinan majelis sekir dan taklim pada bulan Ramadan yang tanggalnya berapa ya tinggal ini putra putri ini sama yang kurungu libur yang dapat izin dari abah yang tidak dapat izin dari abah berarti yang gak boleh pulang tetap di pondok libur liburnya berapa hari insyaallah nanti diumumkan pada majelis berikutnya di bulan Ramadan ini ini kaki wali santri ibu bapak wali santri sakit manggih putra putri ini tapi yang menyenangkan sekali lagi saya pesen yang menyenangkan yang menyenangkan bisa ketemu anaknya putra ini menyenangkan senang coba anak-anakku yang yatim kalau mau kita sampai rangkul-rangkulan kalau anaknya makan dulang-dulangan kalau anaknya terus anakku yang yatim itu mau terus gak ada pak itu gak ada orang tua sama aku mikir sama yang cerdas kalau anaknya yang yatim tidak makan bareng enggak eh matur suun ini aku kata yang betul sayur matur suun tapi ya ada sayur beras anakku ini duduk berdus aku abeng kalau kadung aku pesen sayur abeng gak ada sayur kemalang gak ada sayur kondimodong gak ada sayur pek sayur sampai kadang ya Allah ya karim aku ngomong sayur kok kbkb ngomong sayur rumah santri kini itu peduli kondimodong apa ya beras beras ada sayur itu beras barang matur suun yang betul yang orang ngomong yang dihidup ini yang dihidup yang anaknya yang bayar yang orang ngomong apa-apa yang aku yang rasalaman ini jangan tigong sampai 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 ada yang tidak ada yang bisa dijalui ya Allah anaknya abah yang ada yang yatim ada yang tidak duit subsidi silam ada yang ada makanya ibu Ezar yang aku senang angkir ini mesti mengikuti aku ibu Ezar mesti cocok ini aku ini tunggalnya ke orang Akeh itu ya yang penting ibu Ezar alhamdulillah wali santri bapak Ere bareng ini alhamdulillah ketemu mesti ya mengikuti aku alhamdulillah yulia ini orang usaha tak sebut aku yang disebut aku yang disebut wikmu tipis orang pula yang disebut bapak ibu kandani ya seperti abahku salaman ya aku yang disebut aku yang ini rambayar ini tidak ya hehehe buatan-buatan gaya bu tapi ada pikiran sebuah 500 bu ingat-ingatku ini loh berasnya 5 ton seminggu menjajal ini sampai nganggungi anak papat yang ingat sebuah 500 doyan makan kabel bukan belai bayam kankung bukan berasnya baru jelas jangan lalu mau ngerti 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 ngkota apa makna ini kalau mau lewati temen bocay-bocay orang mentola keliling, kerdos orang mentola, eh digesangi kotak, mau jamaah lewati lewati pelung, dilewati ada yang duit dalil tasbihkan sodakoh jadi mau subhanallah itu disebut jangan matur suon, makanya sakit panggil puterannya tapi rasa suwe-suwe oke ayo, gus jendengkan tunggu, kulon yun ngapun sangat, ini aku sekedar informasi, terus anak-anak gak usah ada yang rewel minta pulang kalau gak liburan ya jangan pulang mesti ada yang pamit malam ini abang gak nerima izin pulang sepuluh gak ada izin mulai, gak usah katanya alasan bu, anak sambandku beri kadang-kadang muroh aku haduh divided adih haduh ini apa né sakit aslinya jugaolo tapi hidup gigi yang sungguh lu saya semua orang lain telaku ini anak sampai ampun buat ini jangan антиin moleh anak-anak gak ada pamit pulang gak usah aneh-aneh moga moga mb manfaat barakah moga hasilaz assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma wa rahmatullahi wabarakatuh Allahumma wa rahmatullahi wabarakatuh khasana ya Allah khusus menggunguh bulan Ramadhan karena kuat iman ya Allah kuat iman ya Allah bapak di Ramadhan bapak di Ramadhan bapak di Ramadhan bapak di Ramadhan bapak di Nafujur kuna anak-anak yang lakukan semua ini kita berhubungan sampai kembali Fatiha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah khusus Nafi ini ini umrah sarangkaleh kita katutan malaikat ini mandi dongannya ini masjid ke polisi di situ apa ya bribon masjid ke polisi bribon masjid ke polisi bribon jadi kita berhubungan di Madinah jadi saya ingin urusan ke polisi gara-gara ini di pelataran masjidil haram jamaah yang sangking Madinah badai bidal di Mekah ini pemantapan manasek saya ingin diaturi menyapa mereka setidaknya memberikan arahan lah pemantapan manasek begitu saya ingin urusan jamaah tidak ada di bendung kerutuk 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 berhubungan mereka merangkul menjauh foto macam-macam saya ingin mencari tanganku sampai orang luar orang pakistan orang Iran orang diri mereka ingin mencari tanganku nyoh badai tidak ada di bendung akhirnya polisi langsung kerutuk 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 ini siapa ini tokoh apa kok bisa bikin keributan kayak gini kok bisa jamaah kayak gitu histerisnya paspor ku di jalur set diselidiki telponu ini intelijen set ini siapa akhirnya di cek sampai jamu negosiasi paspor ku di gawa sampai jamu ya gara-gara jamaah tidak akan di bendung padahal tenang-tenang ini kok masalah ini nanti masalah tenang semuanya duduk tenang semuanya duduk enggak kena waduk-waduk enggak buruk aku enggak karu-karu enggak Allah ya karim sampai anakku bimai ngomong pokoknya abah di penjara tak tinggal mulai aku ya mikir di penjara gampang menelpon presiden jadi gara-gara ini aku dicurigai mungkin dicurigai ini kelompok sufi kan orang sana enggak suka sufi mungkin dicurigai orang sufi atau dicurigai ini toko apa karena begitu dilihat cek di komputer saya kan sering ke luar negeri loh ini kok sering ke luar negeri ada ke korea ada ke hongkong ada ke taiwan ada ke malaysia ada ke ini mereka malah semakin curiga ini ini sampai intelijennya dicari ternyata alhamdulillah tidak pernah ada kasus di negara manapun akhirnya terus tak buka HP ku tak duduk ini tuh youtube ku ini artis di indonesia lalu gak ada travel sampai bela kemarin itu motor wave-nya itu banyak ngontrak teman-teman mahasiswa dari ala azhar mereka pengen bela aku minggu ini polisi-polisiku wami ditolak orang satu pirang-pirang koncok-koncok ala azhar ku ditolak kabel ini duduk urusan urusanku ke ruang ini ngomong kan yang kira ngapa yang ini ada sayhun kabir di indonesia ngomong yang duit travel ini kayak gede di indonesia kita warna wes aku ngomong sayhun kabir sayhun sahir aku aku hanya yang maju tak buka ini gila tak anza channel begitu rade entah masyur berapa yang maju yang maju yang maju yang maju yang maju artis di indonesia jadi begitu begitu dia tahu oh ternyata Allah ya gary itu view-nya ada yang sampai 1 juta lebih 4 juta 3 juta ini ini nilpon mana nilpon mana aku dirangkul langkul aku ya habibi ya habibi 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 gundolmu sampai pelataran sekotanya dikosong aku dikongkong lukuhnya aku aku meneng ya aku bintu lukuhnya ini aku meneng ya aku bintu masya Allah paspor kalau ditahan sampai Gus Nafi ngetes ini polisi pengen ngerti Anwar Zahid aku sakti apa orang kalau berarti orang sakti akhirnya sakti apa betul Gus oke dua pak masyid pak masyid sama pak yudi jadi pak masyid ini aku kalau pasrah ngomong jamaah kalau pak masyid ini aku kalem sabar pak yudi kereng ngomelan setiap betul jamaah mesti ada yang hilang mau hilang telu mau hilang papat jadi mantun umroh tawaf sa'i mesti hilang orang belitar ini gawlek hilang jamaah belitar terakhir terakhir ada yang membuatnya diorang ibu yuli terakhir hilang setiap budal umroh mesti ada yang hilang di masjid mesti ada yang hilang tak ngomongi umroh terakhir aku yang bimbing tak jamin gak kira ada yang hilang akhirnya umroh terakhir aku bimbing bareng-bareng orang pitung puluh aman ada yang hilang ayo ngomong ini yang hilang aman tak kandani samanku saya kurang ikhlas lalu tak telpon nanti samanku menharum ada yang hilang bantinya ada yang hilang jamaah sepuh-sepuh anggur dipimpin pak masjid kalau pak yuki ada yang hilang begitu terakhir aku pimpin alhamdulillah aman sentuh sama yang hilang minta kandani ngerti itu tak apa tak sawang takut ini tak sawang ya alhamdulillah minta nilang ampun matur sepun matur sepun sangat ya Allah ini ini gusnafi ini begitu bulan sembilan ini umroh sekarang puluh puluh budal umroh derek mulai ini pinceng puluh budal umroh derek mulai fasilitasnya aku pimpin persis kalau anwar jahid sampai kamar aku mau tapi mbaknya itu ada kamar yang beda dari kamar aku jangan ganti pokoknya kamar aku pimpin dari kamarnya anwar jahid pesawatnya beda aku pimpin jangan sampai pesawat kali aku di medinah hotelnya rombongan gusnafi beda aku pimpin jangan sampai hotel dari aku mudah sayang aku gusnafi gusnya gusnya umat 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 yang mbak maimun ada kuih alhamdulillah matur suwan mbak maimun sampai mati pamit belionya pamit beribu pamit mati tinggal umat masyaallah jadi gusnafi ini mandi terakhir habib alih kasihwan ganti sangat barakat doa habib alhamdulillah Allahumma ya Allah bijayin nabi walin nabi ashabin nabi al-bayit nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa barakat ilham wa barakat ilham wa barakat alhamdulillah bin alib alib muhammad al-haddad wa barakat fi haz al-majlis al-mubarak ya Allah wa barakat tabi al-amr fi ta'at Allah wa ta'at rasul Allah wa barakat fi amr mubarak wa barakat krizil kathir al-mubarak wa barakat fi al-ilm al-manfa wa barakat fi ahli bayt al-mubarak fi ahli bayt sakinah mawadda wa rahmah wa barakat walad al-sul salihah wa barakat zhriyatan tayyibah zhriyatan min ahli al-ibadah min ahli al-akhir min ahli sujud min ahli al-ta'ad min ahli tawgat min ahli al-kuran min ahli sulabah min ahli al-zikr min ahli akhlaq min ahli akhlaq min ahli akhlaq min ahli al-ilmi min ahli sadaq wa huwaz zakah min ahli giyata min ahli riyad warnah wa huwaz min ahli assul assalam all-ay accountability assal assalam all-ay assrul all-ay mas alhamdulillah wa sallallahu wa sallallahu wa sallallahu wa sallam al-ma'in bin Yadil Qobur Assalamualaikum warahmatullahi wa sallam al-manema Pak Masjid tolong dikondisikan wali santri ibu bapak silaturahim tenemper di kemauan tenjawi ke sana di tertepaket moga khus moga khabib selamat menikmati